Hiaba Mersa di Telantas, Polda Jambi memastikan akan menilang angkutan batubara yang nekat beroperasi selama arus mudik 2022 pada tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022. Direkturat Lalu Lintas, Polda Jambi memastikan akan menidak tegas bagi angkutan batubara yang melintas selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2022 ini. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lalu Lintas, Polda Jambi, Kombes Polda Jambi yang mengatakan bahwa pihaknya akan menidak tegas angkutan batubara yang nekat beroperasi sejak tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022. Untuk memastikan kenyamanan, pihaknya akan melakukan pemantauan dan akan melakukan patroli di setiap jalur mudik. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan, karena pada tanggal tersebut pihaknya memperkirakan akan terjadi arus mudik yang sangat padat di Provinsi Jambi, terutama di jalur lintasan truk batubara. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan tentang larangan angkutan yang tidak emergensi, namun demikian untuk angkutan ekspor-impor dan bahan pangan akan tetap diperbolehkan untuk melintas. Yang intinya adalah mulai tanggal 28, kemudian 28, 29, 31, untuk antisipasi arus kudik itu tidak bisa beroperasional. Sudah hanya batubara, semua angkutan. Angkutan barang tidak kecuali adalah angkutan bako dengan bakar minyak dan juga ekspor-impor yang ditandatangani yang surat jalannya oleh kementerian dari BUM. Di Masanjaya, JepTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!